Sekarang gue udah ada di Perkendel Gondon Ini sekarang jam Hampir jam 11 Katanya sih bukanya baru jam 11 Cuman Sampai saat ini belum ada Jadi gue masih nunggu Ini katanya rame banget Ini aja gue pake nomor antrian Gue dapet nomor 4 Tuh Nomor 4 Gue udah dateng dari jam setengah 11 Jadi Mudah-mudahan gak lama Nunggunya dan dia cepet Buka, gue penasaran ini Kayak apa sih rasanya Soalnya ngantrinya Sampai lama Kita tunggu aja Untuk perkedelnya Ya selamat datang di channel Malah bisa tomo Gue udah sampe di hotel Tadi gue abisin Beli Perkedel Gondon Ini gue seorang yang gak bisa kenceng-kenceng Karena sekarang jam Satu pagi Ini akhirnya gue dapet juga untuk perkedelnya Gue ngantrinya jam 10 Baru dapet Itu jam setengah 1 Itu ngantrinya emang banyak banget Rame banget Ini perkedel Gue gak tau rasanya seperti apa Untuk perkedel Gondon ini Tapi Gue mau cobain Untuk perkedelnya Kita review Untuk perkedelnya Ini dia lagi Perkedel ya Jadi kasih sambel Ini ada sambel ya Ini perkedelnya Harganya satu ini 20 ribu Cuma memang bentuknya ini Gak seperti perkedel Pada umumnya Tapi yang bikin gue penasaran ini Nantrinya Padahal udah jam 12 malem Itu rame banget Gak tau seperti apa rasanya Sebelum gue cobain Jangan lupa untuk di Klik dulu tombol subscribe Dan aktifkan juga untuk loncengnya Untuk mendapatkan update update video Terbaru Oke langsung aja gue cobain Untuk perkedel Gondonnya Kalau gue bilang Perkedel ini Sebenernya Isinya itu Rasanya sama aja Dengan perkedel Yang pada umumnya Cuman Di luarnya itu Dia crispy banget Garing banget Dan Tadi Pada saat gue disana Gue liat itu Di gorengnya itu Dia bukan pake Kompor Atau Bukan pake kompor Tapi dia pake Barak gitu Ini sih enak sih Karena di luarnya itu Lebih crispy Dibandingkan Perkedel yang biasa Bener nanti suara Crispy nya Crispy banget Perkedelnya Untuk rasanya Dalamnya Sama aja Dalam perkedel Yang biasa Dan dia Agak sedikit asin Yang Kalau gue rasa ini Yang bikin Lebih enaknya nih Crispy Di luarnya ini Karena gue baru nemuin Perkedel Yang se-crispy ini Tadi itu Gue ngantri Dapet Sampai Nomor 4 Sampai jam 12 Malam aja Itu masih Banyak yang dateng Tak tahu dia Sampai jam Berapa itu Gue cobain dulu Sampai jam Sampai jam Untuk sambal sendiri Tapi gak terlalu pedes Ada sedikit asem Kalau gue lebih suka Gak pakai sambalnya Itu lebih enak Kurih Untuk si perkedelnya Kalau gue boleh nilai Untuk perkedel ini 1-10 Itu nilainya 7 Enaknya itu Karena di luarnya itu Crispy Berbeda sekali Dengan Perkedel yang Pada umumnya Jadi Menurut gue Spesialnya itu Dan Ini dia baru buka Katanya jam 11 malam Tapi tadi Akhirnya baru Digoreng itu Sekitar jam 12 malam Jadi gue baru Dapet tadi Jam Setengah 1 Dari antri Dari jam 10 malam Jadi Kalau kalian mau Beli perkedel ini Lebih baik Datangnya sebelum Jam 11 Supaya bisa dapat Antrian Nomor yang kecil Karena Ngambil nomor Antrian Cukup sekian aja Untuk Video Review Perkedel Bondonnya Jadi Kalau kalian yang ke Bandung Ya Boleh lah Untuk dicoba Perkedel ini Menurut gue Spesialnya Di luarnya Untuk lebih crispy Dibandingkan Perkedel yang biasa Oke Jangan lupa Untuk Like Comment And subscribe Channel ini Aktifkan juga Untuk loncengnya Untuk mendapatkan Update Video terbaru Follow juga Instagram gue Thank you for watching See you in the next video Bye Bye See you in the next video See you in the next video